Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham trader astrodox 2019 nah pada kesempatan kali ini disini saya tidak akan menjelaskan materi maupun strategi dari dunia trading nah melainkan disini saya akan menjelaskan kepada kalian perbedaan dari binary option dan juga margin trading ya nah seperti apa sih margin trading disini yang saya jelaskan dan seperti apa sih sistem trading dari binary option ini sesungguhnya oke nah sebelum ke penjelasannya langkah lebih baik kalian dukung saya terlebih dahulu ya buat yang belum subscribe kalian wajib sekali untuk subscribe channel saya ini ya dukung channel ini agar tetap konsisten untuk bisa upload video dan memberi ilmu atau sharing ilmu ya kepada kalian semua khususnya para trader ya nah disini saya akan menjelaskan karena banyak sekali perbincangan saat ini ya di media sosial khususnya di youtuber-youtuber ya teman-teman nah banyak sekali perbincangan di bulan ini ya khususnya yang lagi booming dari Mas Indra Kesuma dan juga Mas Andi Pirmanca ya nah mereka itu banyak berselisih pendapat ya dari binary option dan juga margin trading ya ataupun trading apapun itu nah mereka sedang memperbincangkan oke ada yang menjelek-jelekkan binary option ada yang tetap ke apa binary option itu yang terbaik nah disini saya sebagai trader netral oke saya trading di margin trading saya trading oke di binary option saya pun trading semua saya trading oke di platform manapun saya gunakan oke nah disini saya akan menjelaskan oke secara lengkap kepada kalian semua baik itu yang percaya bahwa binary option itu judi atau gambling lalu bagi kalian yang mempercayai bahwa margin trading itu lebih logis untuk bertrading nah disini saya akan menjelaskannya secara jelas nah pertama-tama khusus kalian pengguna snapx ya khusus kalian pengguna snapx nah kemarin kan di video sebelumnya saya menjelaskan ya menjelaskan ada giveaway di khusus pengguna snapx nah giveawaynya itu kan kemarin hadiahnya 18 juta rupiah ya itu hanya sebagai kompetisi harian ya 3 kali sehari dalam seminggu ya selama 1 bulan nah itu hadiahnya 18 juta rupiah ya itu hanya kompetisi open posisi saja ya teman-teman nah bagi kalian yang belum ikut kompetisinya kalian bisa langsung gabung di grup telegramnya snapx ya linknya ada di deskripsi nah disini saya akan menjelaskan satu lagi yang spesial untuk kalian khususnya pengguna broker snapx ya jadi snapx ini sedang mengadakan kompetisi trading oke nah inilah kompetisi yang sesungguhnya yang wajib sekali kalian ikuti oke nah kompetisi ini dimulai dari hari ini ya tanggal 10 Mei dan juga sampai ke 24 Mei ya sekitar 14 harian ya atau 2 mingguan ya teman-teman nah disini hadiahnya adalah sebesar 4200 USD atau sekitar 62 juta rupiah oke bagi 10 orang pemenang nah bagaimana caranya nah apabila kemarin kemarin itu khusus giveaway di grup snapx saja ya namun disini di apa namanya website snapx sendiri atau di aplikasinya snapx sendiri sedang mengadakan kompetisi oke kompetisi apa nih hadiahnya 62 juta oke diadakan mulai dari 10 Mei sampai 24 Mei oke jadi kalian khusus pengguna snapx kalian trading sebanyak-banyaknya kalian dapatkan profit sebanyak-banyaknya nah jadi yang menangnya itu ditentukan oleh berapa besar profit harian kalian apabila kalian mengikuti kompetisi harian oke nah ada juga untuk kompetisi mingguan ya teman-teman jadi setiap kalian bertrading dan presentasi profit kalian itu besar ya dan banyak juga profitnya nanti kalian akan terdaftar langsung di leaderboard ya di leaderboard langsung di snapx nya nah untuk update leaderboard dari 10 Mei sampai 24 Mei kalian bisa akses melalui linknya ada di deskripsi ya oke jadi disini tidak ada pendaftaran atau tidak ada pendaftaran secara langsung akan tetapi ketika kalian bertrading di snapx lalu profit kalian banyak maka kalian akan tercatat di leaderboard kompetisi snapx oke dan ketika 24 Mei nanti keseluruhan total dari trader-trader di snapx ya akan dilihat dari nomor 1 sampai nomor 10 ya peringkat 1 sampai peringkat 10 oke nah total hadiahnya adalah 4200 USD atau sekitar 62 juta rupiah ya jadi teman-teman bagi kalian yang belum apa namanya menggunakan broker snapx belum trading di snapx kalian bisa join langsung dan kalian registrasi lalu KYC di snapx melalui link yang ada di deskripsi juga ya teman-teman nah jika kalian registrasi dan deposit menggunakan link yang ada di deskripsi kalian akan mendapatkan 1000 snap point yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang 100 USD ya atau 1.500.000 rupiah ya untuk kalian semua gratis ya teman-teman jadi bagi kalian pengguna snapx bertrading lah dari sekarang ya sampai ke 24 Mei raih lah profit sebanyak-banyaknya oke karena kalian layak menjadi pemenang dan mendapatkan uang 62 juta rupiah oke nah sekarang langsung aja ya tidak berlama-lama saya langsung ke penjelasannya ya di tema kali ini adalah menjelaskan perbedaan dari broker binary option dan juga leverage trading ya seperti apa sistem di dalamnya nah pertama-tama disini saya akan menjelaskan untuk di binary option terlebih dahulu oke nah di binary option kan sering sekali keluhan setiap trader nah keluhannya itu adalah kenapa sih Kang ya yang bertanya kepada saya kenapa sih Kang ketika kita trading misalkan 3 menit nah di 1 menit terakhir itu sering ke gocek atau yang harusnya profit tapi candle-nya tiba-tiba agresif dan mengalami loss oke atau adanya gap atau candle ke candle-nya lagi itu mengalami loncatan ya yang di luar logika lah gitu teman-teman ya nah disini saya akan menjelaskan kenapa sih bisa terjadi seperti itu di binary option oke nah disini bagi kalian yang berpikir bahwa binary option itu gambling atau judi disini saya akan menjelaskan lebih jelas sistem trading di binary option jadi di binary option itu mereka menerapkan sistem yang pintar atau smart system yang dimiliki oleh binary option nah seringkali kalian seorang trader itu dibodohi dan diperdaya oleh sistem pintar dari binary option itu sendiri nah seperti apa sih sistem pintarnya oke seperti ini ya teman-teman kalian perhatikan di samping kanan saya ini nah disana ceritanya ada 3 orang trader yang open posisi buy oke masing-masing 1 trader itu 10 US dollar mereka open posisi buy 10 US dollar ada 3 orang trader oke dan apabila mereka profit maka disini saya berbicara presentasi profitnya 80% oke maka ketika mereka profit mereka akan mendapatkan profit 8 US dollar oke dari 1 orang trader kan 1 orang trader 10 US dollar oke 10 orang trader 10 US dollar open posisi buy maka jika profit dia mendapatkan 8 US dollar dikalikan 3 karena ada 3 orang trader yang open posisi 10 US dollar jadi totalnya adalah 24 US dollar apabila ketiga trader tersebut profit oke nah lalu setelah itu disini ada 1 orang trader yang open posisi sell 100 US dollar oke nah apabila dia profit maka dia akan mendapatkan 80 US dollar oke ini presentasi 80% ya jadi tadi ada 3 orang trader yang open posisi buy 10 dollar masing-masing trader nah disini ada 1 orang trader open posisi sell dengan 100 US dollar teman-teman ya nah jika dia profit maka dia akan mendapatkan 80 US dollar oke selanjutnya nah disini menurut kalian candlestick bakal kemana nih ketika terjadi 3 orang trader open posisi buy 10 US dollar lalu 1 orang trader open posisi sell 100 US dollar menurut kalian candlestick bakal naik atau turun oke disini saya berbicara mengenai smart system binary option oke kalian kebingungan oke next jadi broker lebih memilih membayar 24 US dollar dari 3 trader yang open posisi 10 US dollar tadi oke ketimbang harus membayar 80 US dollar dari 1 trader yang open posisi 100 US dollar loh kenapa bisa gitu kan berarti kalau gitu yaudah saya tebak-tebakan aja oh gak bisa gitu jadi gini teman-teman smart system dari binary option itu adalah kembali lagi ke setiap perusahaan ya contohnya setiap perusahaan gak mungkin apa rela untuk bangkrut hari itu juga oke ketika banyak trader yang open posisi besar lalu mereka profit semua otomatis broker uang dari mana untuk membayar kan pasti langsung bangkrut kan broker betul gak jadi logikanya adalah suatu broker tidak ingin mengalami rugi yang besar oke tidak ingin mengalami rugi yang besar jadi yang profitnya sedikit itulah yang dibayarkan oleh binary option oke nah seperti apa sih lebih jelasnya oke disini next nah ketika 3 trader profit masing-masing 8 USD maka broker membayar 24 USD kepada trader yang open posisi buy tadi ya jadi ada 3 orang trader yang open posisi buy teman-teman ya 10 dolaran masing-masing oke jadi broker itu lebih memilih yang 3 orang trader tersebut nah kenapa lebih memilih 3 orang trader tersebut karena presentasi profitnya yang ketiga orang trader tersebut presentasinya sangat kecil yaitu hanya 24 USD saja oke nah oke disini ceritanya yang satu orang trader tadi yang open posisi sell 100 USD itu mengalami loss oke berarti si broker mendapatkan keuntungan 100 USD lah dari satu orang trader yang loss tadi open posisi sell 100 USD oke nah dan ketika satu trader loss sebesar 100 USD maka broker untung 100 USD oke lalu dikemanakan lah uangnya seperti ini ya next lalu nah 100 USD keuntungan broker tersebut hasil dari satu orang trader tadi yang loss 100 USD oke dibayarkan 24 USD ke 3 trader yang profit tadi open posisi buy 10 USD 3 orang ya 30 USD nah profit 24 USD masing-masing 8 USD oke nah jadi broker memiliki keuntungan dari mana yang pertama oke broker mendapatkan keuntungan dari hasil loss si satu orang trader tadi yang open posisi sell 100 USD oke kan apabila kalian loss kalian loss 100% oke tadi satu orang trader itu open posisi 100 USD lalu dia loss nah untung lah broker untung 100 USD oke untung karena yang satu orang trader itu loss nah dikemanakan uangnya uang 100 USD itu dibayarkan 24 USD kepada 3 orang trader yang profit tadi open posisi buy masing-masing 10 USD 24 USD nah berarti keuntungan broker itu berapa keuntungan trader itu adalah masih ada sisa 76 USD oke 24 dolarnya dike trader yang 3 trader tadi 76 dolarnya untuk broker nah seperti itulah sistem pintar dari binary option ya teman-teman jadi kalian ini jangan sampai apa namanya jadi kalian ini jangan sampai dibodohi oleh sistem pintar dari binary option itu sendiri jadi bagi kalian trader-trader yang barbar khususnya silahkan kalian barbar jika kalian ingin apa namanya mengalami loss yang semakin besar oke semakin open posisi kalian lebih besar maka kalian akan loss oke karena broker itu sangat menginginkan trader yang open posisi recehan saja ngerti gak kalian jadi trader itu eh broker itu hanya menginginkan trader yang open posisi recehan saja semakin banyak trader yang open posisi recehan semakin besar pula kesempatan profitnya seperti itu ya teman-teman jadi semakin kalian besar open posisi semakin kalian barbar semakin banyak digocek oleh binary option oke catat itu teman-teman ya jadi bagi kalian yang masih barbar oke segera tobat lah ya teman-teman nah jadi seperti itu untuk sistem di binary option makanya sering terjadi gocekan-gocekan yang di luar logika atau banyak sekali gap atau loncatan-loncatan candlestick yang di luar logika nah itu disebutnya di binary option adalah manipulasi harga kenapa disini saya menyebutkan manipulasi harga karena ya binary option ini tidak terbuka kepada tradernya atau menyatakan bahwa binary option ini condong mengikuti market real yang mana oke kalian bisa bedakan ya nah ketika kalian perhatikan candle misalkan di bitcoin ya di aset crypto kalian lihat candle di bitcoin sedang harga berapa lalu kalian buka di market real atau market besar dunia seperti binance okx atau bitmax kalian cek bitcoin itu berada di harga berapa pasti ada perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman perbedaan yang cukup besar oke misalkan di market real di market besar dunia bitcoin harganya 6.000 nah kok di binary option itu cuma 5.000 misalkan ya naiknya cuma dikit atau turunnya cuma dikit beda dengan di market real seperti binance atau bitmax jadi disitu adalah kesimpulannya bahwa di binary option banyak sekali yang namanya manipulasi harga oke nah dimana sih segi gamblingnya atau segi perjudiannya kalau kita trading di binary option yaitu dia dari smart sistemnya apabila kita dibodohi oke apabila kita dibodohi oleh smart system dari binary option maka kita sedang berjudi oke nah akan tetapi apabila menu management kita baik apabila kita open posisi recehan aja kita nabung dari modal kecil profit yang kecil sampai kebesar itu namanya trading dengan logis catat ya teman-teman itu namanya trading dengan logis dan kalian tidak sedang berjudi berbeda dengan yang open posisi besar-besaran oke modal kecil open posisi besar-besaran tau-taunya loss kan digocek nah itu kalian sedang berjudi oke jadi yang namanya trading itu menabung ya teman-teman tradingnya dengan halal oke jangan trading dengan berjudi dengan tebak-tebakan kalian open posisi seenaknya money management kalian seenaknya nah disitulah kalian sedang trading dengan berjudi dan kalian sedang mengikuti smart system dari binary option oke kalian sudah dibodohi oleh sistem pintar dari binary option nah disitulah ketika kalian berjudi oke namun ketika money management kalian baik makap psikologis kalian pun akan baik pula nah disitulah profit kalian halal ya teman-teman ya catat ya nah sekarang disini saya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem trading dari leverage trading oke teman-teman yang sedang saya banyak perbincangkan di youtube channel saya khususnya ya di broker snapx ya contohnya nah disini sistem leverage trading adalah ketika seorang trader memiliki modal 1 juta rupiah saja lalu bisa dipinjamkan oleh broker jadi broker itu menyediakan modal ya contohnya misalkan broker snapx snapx itu meminjamkan modal kepada kalian 100 kali lipat atau leverage 100 kali lipat jadi modal kalian 1 juta rupiah oke dipinjamkan oleh broker 99 juta menjadilah 100 juta rupiah oke karena 1 juta rupiah dikalikan 100 kali lipat leverage sama dengan 100 juta rupiah nah disitulah kalian trading dengan modal kecil menjadi modal yang besar dan profitnya pun besar pula oke lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman ya saya jelaskan nah disini disini ada satu orang trader oke yang memiliki modal 1 juta rupiah kalian bisa simak ya di sebelah kanan saya lalu menggunakan leverage 100 kali lipat oke menggunakan leverage 100 kali lipat nah maka dipinjamkan oleh broker 99 juta oke oleh broker kepada trader itu yang hanya memiliki modal 1 juta nah jadi berapa modal si trader itu 100 juta rupiah oke 1 juta dikalikan 100 kali lipat leverage nya oke nah lalu disitu trader tersebut open posisi buy oke ketika harga bitcoin di 1000 rupiah contoh ya ini misalkan trader tersebut open posisi buy dengan margin atau modal 1 juta rupiah dan menggunakan leverage 100 kali lipat jadi 100 juta rupiah di harga bitcoin sedang 1000 rupiah oke catat ya sedang 1000 rupiah kalian apa simak terus ya di samping saya ini nah lalu harga bitcoin naik ke harga 1010 rupiah oke tadi kan open posisi buy ya trader itu open posisi buy ketika harga bitcoin 1000 rupiah oke lalu harga bitcoin naik ke harga 1010 rupiah oke naik 1% dari harga open posisi trader tadi tadi trader open posisi di 1000 rupiah oke harga bitcoinnya nah lalu harga bitcoinnya naik 1% 1010 rupiah oke harga bitcoin naik ya 1% nah lalu maka trader akan mendapatkan profit 1% juga dari modal nah modalnya berapa modalnya 100 juta rupiah kan tadi karena leveragenya 100 kali lipat oke 1% dari modal kalian 100 juta adalah 1 juta rupiah naiknya 1% tadi naiknya 1% dari harga bitcoin 1000 naik ke 1010 ya teman-teman ya lalu kalian akan mendapatkan profit 1% juga dari modal kalian modal tadi 1 juta dikalikan 100 kali jadi 100 juta rupiah oke 1% dari 100 juta rupiah adalah 1 juta rupiah jadi profit kalian adalah 1 juta rupiah oke total hasil yang didapat adalah 2 juta rupiah oleh trader tersebut ya 2 juta rupiah 1 juta modal trader 1 juta lagi profit si trader itu sendiri jadi profitnya 100% teman-teman ya dengan hanya kenaikan harga yang 1% saja oke modal 1 juta profit 1 juta nah ini adalah sistem trading yang sangat-sangat cocok bagi kalian yang sebelumnya bertrading di binary option oke jika kalian ingin hijrah kalian hijrah ke broker margin trading seperti snap x ya teman-teman ya nah pasti ada pertanyaan nih pertanyaan nah kenapa bang kan modal kita jadi 100 juta rupiah kok profitnya 1 juta aja yang gak bisa kayak gitu jadi margin trading itu ketika kalian memiliki 1 juta rupiah saja ini modal kalian mutlak 1 juta rupiah saja oke nah demi kalian oke demi kalian agar profit lebih besar broker itu bela-belain pinjam meminjamkan modal untuk kalian sampai 100 kali lipat maksimalnya oke jadi 1 juta menjadi 100 juta rupiah seperti itu ya teman-teman nah ketika kalian profit 1% maka dari 100 juta adalah 1% 1 juta rupiah nah itulah 1 juta rupiahnya untuk kalian oke jadi 1 juta modal 1 juta lagi profit buat kalian diserahkan semua untuk kalian ya untuk trader nah 99 juta ini kemana ya balik lagi ke broker karena itu uang broker jadi broker hanya meminjamkan saja apabila kalian profit maka kalian profit lebih besar oke tadi kan di bitcoin 1010 ya naik 1% maka profit kalian 1% juga apabila naik 2% misalkan 1020 oke harga bitcoin maka profit kalian 2% juga 2% dari 100 juta adalah 2 juta oke jadi profit kalian totalnya 3 juta 1 jutanya modal kalian 2 jutanya profit kalian seperti itu karena di margin trading itu misalkan kalian open posisi buy lalu trendnya naik oke maka semakin tinggi naiknya trend tersebut harga tersebut harga bitcoin misalnya semakin tinggi harga bitcoin maka semakin besar juga presentasi profit yang kalian dapatkan seperti itu ya teman-teman nah apabila terjadi loss oke misalkan terjadi loss nah misalkan tadi harganya 1000 ya di bitcoin lalu turun ke 990 misalkan ya turun 1% nah lalu apa yang terjadi yang terjadi adalah modal kalian mengalami loss total 100% seperti itu 99 juta kembali lagi ke broker oke nah disitu untuk apabila terjadi loss namun kalian jangan khawatir oke 100% itu 100% loss itu bisa kalian minimalisir oleh adanya sistem stop loss oke gak enak gimana coba ketika kalian profit 1% saja kalian mendapatkan profit yang 100% di leverage 100 kali lipat nah dari tadi yang harusnya lossnya 100% kalian bisa menggunakan sistem stop lossnya jadi kalian lossnya itu tidak akan 100% bisa kalian kurangi jadi mau turun ke harga berapa nih bitcoin supaya kita gak lossnya begitu besar jadi itu adalah sistem stop loss ya namanya untuk meminimalisir loss kalian oke wah mantap pokoknya profitnya bisa besar apabila terjadi loss bisa diminimalisir pokoknya mantap nah kalau misalkan di binary option kan kalau kalian loss yaudah loss aja 100% gitu kan nah jadi di oke di binary option itu cenderung lebih ke kalian wajib menjaga minimum management dan juga psikologis trading kalian supaya kalian mendapatkan profit yang kecil akan tetapi halal oke namun apabila di leverage trading di leverage trading ini kalian membutuhkan analisa mutlak atau analisa yang benar-benar menggunakan analisa 100% oke ini harga bakal naik atau bakal turun itu sesuai dengan harga flashback atau harga sebelumnya di mata uang tertentu ya teman-temannya apabila di leverage trading atau di broker snapx jadi perbedaan dari binary option dan juga leverage trading adalah seperti itu teman-teman jadi sistemnya itu berbeda di dalamnya oke jadi apabila saran saran saja menurut saya kalian wajib mencoba margin trading ya leverage trading bukan berarti saya menjelek-jelekkan binary option karena saya pemain binary option juga teman-teman akan tetapi saya juga main di leverage trading jadi disini saya netral bagaimana cara baik untuk trading di binary option bagaimana cara yang benar untuk trading di leverage trading seperti itu ya teman-teman jadi jika di leverage trading itu sistem yang simpelnya untuk kalian bertrading adalah support and resistance oke ketika harganya turun kalian open posisi buy ketika harganya naik maka kalian jual atau sell seperti itu ya nah jadi mungkin untuk perbedaan yang lebih jelasnya sudah saya jelaskan tadi ya penjang lebar mudah-mudahan kalian paham oke mudah-mudahan kalian juga gak gagal paham dan gak salah persepsi dari statement-statement dari youtuber-youtuber yang sedang ramai saat ini ya teman-teman ya jadi intinya jangan asal ucap jangan asal ambil kesimpulan oke selama itu masih apa namanya bisa trading dengan halal bisa trading dengan baik saya rasa itu tidak ada masalah ya teman-teman jadi kalau misalkan ada yang bilang broker binary event itu penipuan oh enggak ya itu salah besar oke akan tetapi apabila binary option itu perjudian ada karena sistem pintarnya itu adalah mengarahkan kita untuk berjudi oke maka kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk bertrading dengan halal itu seperti apa oke seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya nah alangkah lebih baik kalian supaya meminimalisir yang namanya gambling atau hasilnya haram kalian lebih baik mencoba leverage trading atau margin trading seperti broker snapx ya teman-teman ya saya sudah review banyak dan cara bertrading cara deposit nya sudah saya seringkan kepada kalian semua oke teman-teman nah mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup ya mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua khususnya trader newbie ya teman-teman ya izin pamit ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi ya teman-teman